wajah kalian kering wajah kalian itu kalau dipakein bedak itu nggak bisa nempel kering kusut kusam dan mungkin kalian juga nggak cocok dengan pemakaian skin care dan mengakibatkan wajah kalian itu seperti itu masalah skin barrier rusak itu masalah yang menakutkan loh guys kenapa karena skin barrier yang rusak adalah itu selain kusam kusut juga kalau dipakekan bedak itu nggak bisa nempelnya dan kalau dibiarkan skin barrier rusak itu berbahaya karena kenapa lapisan kulit kita wajah itu rusak guys jadi kalian harus cepet-cepet ambil sikap untuk mengatasi skin barrier kalian yang rusak Hai guys balik lagi channel aku Bestu Nursan Oke guys di video hari ini aku bakal kasih tau kan ke kalian cara mengatasi skin barrier yang rusak wajah itu terasa kusam kusut kering nggak bertekstur dan pori-pori juga membesar kulit wajah itu teksturnya kasar ya jadi kayak apa ya guys kayak gerada-gerada peg gitu jadi nggak ada smoothnya karena itu terjadi semua mungkin kekurangan ya kulit kalian itu kekurangan nutrisi juga bisa dari penyebab skin care atau masker atau krim wajah yang kalian gunakan dan kalian itu tidak cocok tapi kalian tidak menyadari itu so disini aku bakal kasih tau kan solusi terbaik untuk mengatasi skin barir yang rusak agar kalian mendapatkan kulit wajah yang halus smooth lembut dan juga tak ada lagi kusut kusam kering di wajah kalian dan disini aku hanya memakai dengan cara yang sederhana mudah murah yang jelas aman untuk kulit kita dan yang jelas kalau kita rutin untuk memakainya skin care ini yang aku kasih tau kan ke kalian ini kalian akan mendapatkan kulit wajah yang lembut yang jelas nggak ada lagi wajah kusut kusam yang kering atau skin barir rusak atau yang itu juga kulit tidak bertekstur atau kulit geradakan nah langsung aja disini aku bakal kasih tau kan dua bahan yang aku gunakan untuk menghindari atau untuk mengatasi skin barir kita yang rusak hanya dua bahan saja murah ya dan gampang tapi sebelum ke bahan dan cara pemakaiannya untuk kalian yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika aku upload video terbaru buat kalian langsung aja guys kita ke videonya oke guys disini aku hanya menggunakan dua bahan atau dua skin care yang cukup murah aja disini aku memakai aloe vera gel guys ya jadi aloe vera gel ini sangat bagus untuk membantu kulit wajah yang kering kulit wajah yang kusut kulit wajah yang tidak pernah ada nutrisi dan akibatnya kulit wajah itu menjadi kering terontak ya guys dan itu juga bisa menimbulkan skin barir kalian merusak pokoknya wajah kalian yang kering segering apapun itu kalian bisa menormalkan kembali dengan memakai aloe vera gel secara rutin ke kulit wajah kalian namun disini kita akan mengatasi skin barir yang rusak kulit tidak bertekstur kulit kasar geradakan kita memakai aloe vera dan kemudian aku bakal kombinasikan agar hasilnya itu lebih cepat lebih bagus dan booster gitu ya lebih cepat terlihat hasilnya ini kita kombinasikan atau aku kombinasikan dengan memakai minatur e ya dengan kedua skin care atau dua bahan ini kita racik menjadi satu hanya ini guys yang bisa untuk mengatasi skin barir kalian yang rusak wajah kering keronta kusut kusam dipakai bedak itu tidak mau nempel kalian rajin-rajin aja memakai racikan ini ke kulit wajah kalian pakaikan ini setiap malam atau setiap pagi setiap siang terserah kalian yang penting pakaikan rutin setiap hari dengan kombinasi aloe vera dan dan menatur e keduanya ini adalah sangat simpel dan gampang untuk kita dapatkan kan aloe vera gel kalian boleh pakai yang merek apa aja terserah setunya kalian dan untuk naturnya juga ini juga gampang banget kita dapatkan di warung-warung terdekat kita jadi keduanya adalah murah gampang simpel dan sangat bagus hasilnya kalau kalian rutin untuk memakai kulit wajah kalian setiap hari dan kulit wajah yang sedang bermasalah skin barir kalian itu rusak lambat laun dalam pemakaian tiga kali saja kalian sudah terbebas atau sudah selesai masalah kalian dengan skin barir yang rusak atau kulit wajah yang kusut kusam kering so enggak ada salahnya doang buat kalian untuk mencoba cara aku dan aku kasih tahu ke kalian ya guys disini aku hanya mengajarkan atau memberikan contoh ke kalian untuk pembuatannya sendiri dua racikan ini ya kalian boleh racik di tambahkan dengan porsinya ya jadi ukurannya bisa kalian tambahkan dan ini bisa membantu kalian memakai atau pemakaian setiap hari jadi kalian itu lebih gampang intinya kalian bisa buat restock dengan campuran kedua bahan ini dan kalian bisa simpan sendiri di wadah kecil yang bersih dan yang jelas itu bisa ditutup dan secara aman kalian boleh pakai kan setiap hari tanpa harus meracik terlebih dahulu karena disini aku hanya mengajarkan ke kalian so aku praktekan dengan cara meraciknya dan pemakaiannya saja dan untuk alatnya aku pakai mangkuk dan juga sendok kecil ya guys dan kemudian langsung aja aku bakal racikan kedua ini sehingganya kita bisa tahu gimana sih cara membuat racikan krim yang itu bisa mengatasi skin barir rusak atau kulit kusut kusut kusam kering kulit yang kurang kelembapannya itu juga menyebabkan kulit kalian itu menjadi rusak atau skin barir kalian itu nggak sehat dan jadi rusak ya guys jadi kita nggak mau seperti itu ya langsung aja aku ke cara meraciknya atau cara ngebuatnya ya pertama aku ambil aloe vera ini aloe vera ini kan sangat berguna banget untuk kulit kering karena kandungan dari aloe vera adalah mengandung vitamin E yang cukup tinggi yang bisa membantu melembapkan kulit wajah yang kering langsung aku pakai kan satu sendok kecil ya seperti ini seperti ini dan aku bakal taruhkan aja di mangkuk nah seperti ini mangkuk kecil dan kemudian disini natural ini murah ya guys ini aku beli 8000-an aja berarti ini satu kapsul adalah 2000 ya dan kemudian aku bakal pakai satu kapsul kapsul aja nih aku ada yang sudah aku potong ya Nah langsung aku buka aja sih kapsulnya ini kalian pasti enggak asing lagi dengan kapsul natural ya seperti ini teksturnya hijau lembut dan ini aku bakal gunting aja untuk kemudian aku bakal gunting ujungnya guys seperti ini kalian boleh pakai cara kalian masing-masing dan lalu aku campurkan sinaturi itu ke dalam mangkuk yang sudah berisikan dengan aloe vera gel kemudian langsung kita aduk-aduk aduk campurkan meriletak nah seperti ini guys ya jadi gampang jadi tekstur aloe vera itu kan bening ya tapi setelah kita campurkan dengan natural itu teksturnya akan seperti ini dan ini sangat menyerupai krim malam banget ya jadi krim yang sangat bagus untuk membantu kulit wajah kering kusut kusam atau kulit wajah yang skin barirnya rusak jadi ini penuh dengan kelembapan jadi an ingredient atau bahan dari kedua ini adalah mengandung vitamin E yang cukup tinggi yang itu bisa mengembalikan kelembapan kulit wajah kalian yang kering gerontayan guys so kalian boleh pakaikan secara rutin setiap hari seperti ini guys jadi teksturnya bagus banget ini harumnya juga harum dari nature nya itu natural banget dan kemudian setelah tercampur merata menyerupai pasta seperti ini pastikan tercampur merata dan setelah begini guys kalian boleh simpan di dalam wadah atau dalam jar yang sudah bersih yang ada tutupnya nah jadi kalian sudah simpan di dalam wadah yang jelas kalian harus sesuaikan dengan kebutuhan kalian saja kalau pengen dua minggu restok untuk pemakaian dua minggu ya tambahin aja kedua bahannya tadi berhubung aku cuman kasih taukan ke kalian cara membuat krim yang bisa membantu mengurangi atau bisa membantu mengatasi skin barir rusak jadi aku disini hanya kasih taukan contohnya saja nah seperti ini jadi gampang kan jadi untuk membuat krim itu kalau kita tahu caranya kita nggak perlu budget yang mahal kita bisa membuat dengan secara baik di rumah dan kita bisa pakaikan sendiri di rumah secara rutin dan hasilnya kulit wajah kita bisa menjadi sehat kembali ya jadi kulit wajah yang kering yang enggak bertekstur yang kasar enggak ada sembuh-sembuhnya banget yang jelas kan itu kurang nutrisi dari kelembapannya jadi enggak kalian gak pernah merawat kulit wajah kalian secara bagus secara memberikan kelembapan yang cukup atau juga kalian itu bisa pemakaian skincare yang kalian tuh nggak cocok tapi kalian tidak tahu dan kalian tidak paham bahwa skin care juga bisa untuk mengurangi kelembapan kulit kalian dan menjadi kering jadi kalian harus peka ya guys jadi untuk kamu wanita harus peka gimana sih kondisi kulit wajah kita nah enggak ngocor sebanyak-banyak setelah selesai tercampur merata seperti pasta seperti bentukannya kayak liquid seperti ini warnanya putih banget kayak kristal dan ini lembutnya juga dapet banget ya langsung aja ini bisa langsung kita pakaikan ke wajah kita dengan biasa kita harus bersihkan dulu wajah kita secara bersih cuci wajah dengan sabun wajah favorit kalian masing-masing nah berhubung aku sudah mencuci wajah aku ya dengan sesuai jenis kulit wajah aku juga jadi langsung aja aku bakal kasih tahu kan ke kalian gimana cara aku memakaikan krim untuk menghilangkan usut kusam atau menuntaskan skin barrier yang rusak nah langsung aja karena sudah bersih aku pakaikan langsung pemakaiannya hanya cukup pakai jari-jari kita aja jadi seperti ini kayak gini ya guys jadi ini enggak berapa ya enggak bertekstur 6 blok-6 blok itu enggak karena ini berbentuk krim ya guys krim yang sangat halus dan lembut biasanya aku pakaikan secara merata aja ke seluruh wajah seperti ini dan langsung diratakan ke seluruh wajah ini lembut banget super-super lembut dan hasilnya bagus banget jika kalian itu rutin untuk memakaikan setiap hari ya guys nah seperti ini aja jadi gampang dan ini murah banget enggak perlu budget yang puluhan ribu ya jadi nggak perlu empat puluh ribu lima puluh ribu enggak perlu kita budgetnya di bawah dua puluh ribuan aja itu kulit wajah kalian yang bermasalah dengan kering kusut kusam geradakan ya nggak bertekstur skin barunya rusak dengan cara membuat racikan krim seperti ini aja kalian bisa memiliki kulit wajah kalian itu bisa normal kembali bisa halus lembut smooth ya dan cerah yang jelas itu wajah kita menjadi sehat jadi enggak ada lagi kulit wajah yang kering jadi kalau kita sudah terhindar atau sudah selesai masalah kita hanya dengan treatment seperti ini aja jadi kita kan enggak perlu perawatan ke klinik yang jelas cara ini itu bisa membantu untuk memapa ya mengurangi biaya pengeluaran untuk perawatan kulit wajah kalian jadi buat kalian yang hari ini sedang mengalami kulit wajahnya kering kusut kusam tidak bertekstur dan geradakan pori besar kalian boleh mencoba cara ini agar kulit wajah kalian itu menjadi sehat dan tidak ada lagi skin barrier yang rusak nah guys setelah kita pakaikan secara merata ini tuh lembah banget dan tekstur wajah kita itu sangat nyaman dan enak gitu guys so semoga kalian itu bisa mempraktekan sendiri di rumah cara yang aku ajarkan ini agar kalian memiliki kulit wajah yang sehat tidak ada lagi skin barrier rusak dan wajah kalian itu teksturnya smooth lembut lembab enggak ada lagi pori besar dan yang jelas cerah dong wajah kalian akan terlihat awet mudah guys ya karena kenapa dari kedua bahan tadi itu semuanya adalah mengandung vitamin E yang cukup tinggi yang itu bisa meregenerasi pertumbuhan kulit wajah kita yang tadinya kering kekurangan vitamin E jadi terpenuhi nutrisinya dan wajah kita menjadi kenyal ya cabai-cabai dan yang jelas masalah kulit yang kalian alami tadi itu semuanya lewat selesai jadi treatment ini gampang dan murah nggak ada salahnya buat kalian untuk mencoba guys karena semua wanita adalah pengen cantik putih bersih alami dan yang jelas selesai muda so guys semoga video ini berguna dan bermanfaat buat kalian semua ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan like dan subscribe pada channel ini dan kemudian jangan lupa share juga kepada teman-teman kalian dan juga media sosial yang kalian punya guys oke thank you for watching jangan lupa lagi guys tonton terus video-video aku yang lainnya ya karena setiap hari aku bakal upload video terbaru buat kalian di setiap harinya adalah jam 10 pagi so thank you for watching see you on my next video bye bye terima kasih